Intro Terima kasih kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalangan Nasib malang dialami seorang siswa SMK dikendal Diduga terlibat tawuran antar belajar, tak hanya ada yang tewas Satu belajar lainnya juga mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit Belajar sebuah SMK ini bernama Wahyu Purnomo, warga desa Turun Rejo, Brang Songkendal Korban mengalami luka di bagian tubuh akibat sambutan celurit dari kelompok lain yang terlibat tawuran Sebelumnya ia tawuran di jalan arteri masuk desa Nolokerto, Kalibungu Melihat kondisi yang kritis, ia dilarikan ke rumah sakit umum dokter Sewono Kedal Namun sebelum sampai di rumah sakit, dia sudah meninggal dunia Aksi tawuran ini juga menelan korban lain, yaitu Afib Rasodio, warga Sukora, Jokendal Ia mengalami luka, namun cukup parah, sehingga menjalani rawat idam Informasi yang ada di lapangan, kedua korban ini terlibat tawuran bersama teman-temannya Dengan kelompok pemuda dari Somarang Entah bagaimana awalnya, mereka terlibat tawuran yang melibatkan anak-anak dari sejumlah sekolahan Kasus tawuran ini kiri masih dalam penanganan polisi Polres Kedal Ini kisah tragis lainnya, seorang ibu terpaksa harus menekan bisel tahanan polisi Pasalnya ia naik hal membunuh bayinya sendiri dan menyimpan mayat bayi malah itu di dalam almari Kasus pembunuhan bayi yang dilakukan ibu kandung dengan inisial YL, warga Boyolali, akhirnya terbongkar Di lantai 2, kamar kos, jalan berikian Sudiyarto, kota Salatiga Kasus tersebut rungkap berdasarkan laporan warga saat mengetahui pelaku YL dalam kondisi hamil Warga sempat curiga saat melihat kondisi lemah pelaku Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pelaku sudah melahirkan bayinya di kamar mandi Namun pelaku justru kemudian membungkus bayinya dengan menggunakan kain dan kemudian masukkan dalam almari Yang biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian Menurut warga sekitar kos yang digunakan oleh pelaku, merupakan tempat penginapan bagi karyawan pabrik tekstil Yang berada di wilayah kota Salatiga Pelaku melahirkan bayi jenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup Selanjutnya, sekitar pukul 6 WIB Pelaku membungkus bayi menggunakan spray dengan memasukkan ke dalam lemari Polres Salatiga sudah mengamankan pelaku dan melakukan otopsi bayi Selain itu, polisi juga mengamankan barang kasur tempat melahirkan Spray yang digunakan membungkus bayi dan almari Hendra Teguh, Kompas TV, Salatiga Ya saudara peredaran narkoba terasa kian memprihatinkan Nyari semua profesi telah disusupi barang terlarang ini Tak hanya artis dan publik figur saja, namun juga profesi lainnya Di Jepara, seorang prias pengantin diciduk polisi karena menggunakan barang terlarang ini Hana Fatmawati alias An, warga desa Bang Sri Jepara Tidak berkutik saat satuan narkoba Polres Jepara menangkapnya sedang menggunakan sabu Tersangka yang berprofesi sebagai pria salon kecantikan ini Mengaku mengenal sabu sejak tahun 2010 Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 3 bungkus sabu seberat 1 gram Serta 2 butir pil ineks Selain itu, turut diamankan juga sejumlah alat penghisap sabu, dibangan digital, dan telpon gegam Menurut pengakuan tersangka, dirinya mengkonsumsi sabu ketika ada job merias pengantin Dirinya beralasan mengkonsumsi sabu karena untuk doping agar tidak mengantuk saat bekerja Sabu tersebut ia peroleh dari seseorang dan dibeli dengan harga 400 ribu rupiah Sementara itu, menurut Kapolres Jepara, penangkapan tersangka ini berawal dari informasi masyarakat Petugas mendapatkan semua barang bukti tersebut Di kamar tersangka, ada 2 jenis psikotropika yang ditemukan yaitu 3 bungkus sabu dan 2 butir pil ineks Kami mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan adanya peredaran narkoba di Kecamatan Bangsri Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, ada salah satu rumah yang mencurigakan Kemudian dilakukan pengelidahan, didapati atas nama tersangka AN umur 40 tahun Pekerjaan sebagai pekerja salon, ini ditemukan di kamarnya ada narkoba jenis sabu dan juga inek Hingga saat ini, polisi masih memburu penyuplai sabu kepada tersangka Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 subsider pasal 112 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara Rayakan hari ulang tahun, anggota partai lakukan bersebeda sebarang Jakarta Nantikan informasinya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!